Memasuki areal pendakian, bunyi gemericik air mulai membahana. Sejuknya, angin gunung pun tak purung menyapa para pengunjung. Air terjun Semirang terletak di lereng Gunung Ungaran, sekitar 40 km sebelah selatan kota Semarang. Tepatnya di Desa Gogi, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Menuju lokasi air terjun Semirang tidaklah sulit. Dari jalan raya Semarang Ungaran, kita berbelok ke arah barat mengarah ke Gulu Ungaran. Simpun sebagian jalan yang ditempuh masih banyak yang berlubang, tapi pemandangan yang asri bisa sedikit menghibur perjalanan kita. Setelah sekitar setengah jam lamanya berkendaraan, sampailah kita di titik terakhir kendaraan. Jaraknya lumayan jauh, yaitu sekitar 3 km. Untung saja, jalanan setapak sudah dibuat hingga mencapai lokasi air terjun. Sejak tahun 80-an, warga Desa Gogi telah menjadikan air terjun Semirang sebagai objek wisata. Dengan suadaya warga, mereka membuat jalan setapak untuk memudahkan pendakian. Sejak tahun 1993, Perhutani mengambil alih pengelolaan kawasan air terjun Semirang ini. Berbagai perbaikan dan pemeliharaan jalan setapak pun dilakukan. Sebagai gantinya, pengunjung air terjun Semirang harus memilih tiket masuk. Harga tiketnya pun relatif murah, hanya sekitar 2.500 rupiah per orangnya. Selain sebagai tempat wisata, air terjun Semirang juga sering digunakan sebagai ajang pendidikan. Seperti anak-anak pramuka siaga ini. Mereka mengunjungi air terjun Semirang untuk melatih fisik dan mental mereka. Memasuki areal pendakian, bunyi gemericik air mulai membahana. Sejuknya, angin gunung pun tak purung menyapa para pengunjung. Belum lagi, bunyian dari serangga hutan merangkai melodi bak orkestra yang mengema ke seluruh penjuru hutan. Jalan menuju air terjun Semirang tak selamanya mulus. Medan yang terkadang beradaan berliku. Seperti tanjakan tajam ini. Jika tak kuat hati, nyali bisa jadi ciut. Jika tak membawa makanan, tak perlu khawatir. Karena di sepanjang perjalanan, banyak pedagang makanan yang menjajakan dagangannya. Setelah berjalan sekitar 2 jam, akhirnya sampai juga kita di air terjun Semirang. Rasa capek dan penat pun seketika sirna. Terutama saat mengagumi keindahan air terjun ini. Ada sebuah keunikan di sini. Para pengunjung biasanya menghambur menuju air terjun dan menyambut jatuhnya air setinggi 15 meter. Tanpa rasa takut, mereka berdiam di bawah air terjun itu untuk sekian lama. Mereka percaya jatuhnya air terjun akan membuat badan bertambah sehat. Jatuhan air ini memang seperti pijatan alamiah. Selain melancarkan aliran darah, pijatan air ini juga melatih pernafasan. Capek. Senang. Takut. Wisata sehat. Ya, julukan ini tampaknya cocok untuk air terjun Semirang. Selain berwisata, pengunjung bisa sekaligus berolah raga sambil merasakan pijatan air terjun ini. Hal ini pula lah yang menjadi daya tarik air terjun Semirang. Jadi meskipun harus menguras keringat dan menempuh perjalanan jauh, para wisatawan tak urung untuk mengunjungi air terjun ini lagi. Sampai jumpa.